Pendekar Bego Jilid 21. Setan Cilik, kau berani bergurau dengan Lonyo? Ketahuilah, kehebatan racun yang dimiliki oleh kebuang hitam tiada tandingannya di kolong langit, siapa saja yang bertemu dengan ku pastikan akan ketakutan setengah mati, kecuali urusan kita berdua telah diketahui oleh si Yow Soh si Budak Cilik itu, masa ada berita lebih buruk lagi buat kita? Oh oh oh, Jinimaku sayang, jangan lupa, ketika kau bersama Kim San Siakiam Tiopin Tiang Biloye Au Iktiang Lo berlima merampas kotak Kemala di luar perbatasan dulu kalian telah membunuh Kim Tubutek Ong Tantian. Dengan tangannya si kebuang hitam Bejinimar menowelpit pisang kean bucing, kemudian katanya sambil tertawa. Ah ah ah, itu mah urusan yang sudah lewat banyak tahun, Lonyo sudah melupakannya. Jinio, tahukah kau siapakah ahli waris dari Leng Mong Sin Ceng yang datang dari kuil Sian Go An Si itu? Bejinio segera menggelengkan kepalanya. Dia bukan lain adalah putranya Kim Tubutek Ong Tantian yang bernama Ong It Sin kata sang koan bucing. Bejinio segera tertawa terkekeh-kekeh. He eh, he eh, he eh, kalau orang lain yang kau sebut, mungkin Lonyo akan waspada, tapi kalau Ong It Sin si manusia tolol itu yang kau singgung, Lonyo mah tidak ambil pusing. Air samudera tak bisa ditimbang, melihat orang jangan menilai dari wajahnya, justru kekalahan perkumpulan kita yang secara beruntun ini konon hancur di tangan si bocah. Keparat tersebut. Huh, rupanya orang lain sudah tidak tolol lagi, malahan katanya ilmu silat yang dimiliki bajingan tersebut lihainya bukan kepalang, aku lihat Jinio sayang. Kau harus mulai mempersiapkan diri, agar jangan sampai terkena apesnya bangsat tersebut. Bejinio mau tertawa lebar, katanya. Dulu Lonyo juga sudah tahu kalau Ong Teng Tian mempunyai seorang keturunan yang dititipkan di kediaman Ginsin Liliong di Lembah Li Huko. Aku pun telah menyelidiki ke situ ketika aku ketahui bahwa Ong Nitsin tidak lebih cuma seorang bocah yang mana jelek, goblok lagi. Maka niatku untuk membunuhnya menjadi padam. Aku tidak percaya kalau ia menjadi pintar setelah belajar silat. Seandainya dia tidak mencari Lonyo untuk membuat perhitungan, urusan sih mendingan. Kalau tidak Lonyo pasti akan menghadiahkan segumpal jarum beracun Hang Wi Chiam untuk mengirimnya pulang ke akhirat. Ucapan tersebut diutarakan amat enteng dan santai, seakan-akan sama sekali bukan suatu persoalan yang serius. Tapi sangkoan bucing segera berkata lagi, bahkan ucapan tersebut seakan-akan sebas komair dingin yang mengguyur di atas kepalanya. Kita sudah berpisah cukup lama, kau tahu Ong Nitsin yang sekarang sudah bukan Ong Nitsin yang dulu lagi, bukan saja ia tampan rupawan, bahkan cerdik sekali. B. Jinio segera melompat bangun dari atas pembaringan, teriaknya. Sungguhkah perkataanmu itu? Jinio, apa sih hubungan kita berdua? Buat apa aku mesti membohongi dirimu? Setelah urusan menjadi begini, Jinio baru merasakan betapa seriusnya persoalan itu. Sangkoan bucing melirik sekejap ke arahnya, kemudian sengaja ia membakar lagi hatinya. Ketika dulu sebelum belajar ilmu, bangsat itu sudah berkelana ke sana kemari mencari musuh besar pembunuh ayahnya, sekarang ia sudah berhasil memiliki ilmu silat yang maha dasyat. Coba bayangkan, apakah ia tidak bakal mencari musuh besar pembunuh ayahnya untuk membuat perhitungan berdarah? Ketika melakukan perbuatan tersebut dulu, aku melakukannya dengan sangat berhati-hati, tidak mungkin bangsat itu bisa tahu kalau akulah otaknya. Jinio, tolol amat si kau ini, jarum hangwitok ciam adalah sebuah jarum beracun yang sangat lihai, apakah di dalam dunia ini terdapat orang kedua yang mempergunakannya? Ya, betul, memang tak ada orang lain yang bisa menggunakan senjata rahasia tersebut sahut Bejinio sambil tertawa bangga. Nah, itulah dia. Ketika kau berhasil membunuh Hong Teng Tian dulu, jarum beracunmu telah ditemukan oleh Hoho Asian Culiok Tui dari Tiong Lampai. Apakah hal ini bukan merupakan suatu titik terang yang gampang diketahui orang? Bocah muda, aku tahu kalau kau punya banyak akal busuk, hayolah bantu aku untuk mencarikan sebuah akal bagus. Hanya orang yang diberi balas jasa yang akan rajin bekerja, dengan apa kau hendak memerseni aku? Bejinio segera mengetuk kening sangkoan bucing dengan ujung jarinya, ia mengomel. Kau si bocah muda betul-betul tak punya liang sim, bukan saja putriku sudah kau makan, lonil pun ikut kau lalap, apakah masih kurang puas? Sangkoan bucing segera mengangkat bahunya. Jiniio sesungguhnya aku yang telah melalap dirimu, ataukah aku terpaksa menuruti kemauanmu karena takut melanggar perintah? Hayo jawablah menurut liang simu. Bejinio segera tertawa cekikikan. Kau betul-betul tak punya liang sim, nah, asal kau bersedia membantuku untuk membunuh Hong It Sin, si bocah busuk itu, lonil jamin kau pasti mendapat kesempatan untuk turut serta melatih ilmu silat yang tercantum di atas sarung pedang cian liang liang siau tersebut. Yang dinantikan sangkoan bucing tak lain justru adalah perkataan itu, ia menjadi amat kegembira setelah mendengar ucapan tersebut, serunya dengan cepat. Terima kasih Jiniio. Agaknya Bejinio sudah tak berniat untuk bermain cinta pada saat ini, dengan cepat dia berseru. Sekarang kau jangan berterima kasih dulu kepadaku, hayo cepat carikan dulu akal bagus buat Lonio untuk menghadapi Hong It Sin, si bocah busuk tersebut. Sangkoan bucing kembali tertawa terkekeh-kekeh. Tapi sayang sebelum melakukan suatu olahraga di atas ranjang yang bisa mengendorkan urat syaraf, otaknya serasa tak mau jalan. Bejinio segera menghela nafas panjang. Aai, sayangku, kau betul-betul pandai menyiksa orang, hayolah kita lakukan sekarang. Sembari berkata dia lantas merangkul sangkoan bucing dan dipeluknya dengan hangat. Selanjutnya terjadilah suatu hubungan yang gelap antara sang menantu dengan mertuanya sekalipun mereka berbeda banyak dalam usia, tampaknya perbedaan tersebut tidak memengaruhi kedua belah pihak untuk sama-sama mencari kenikmatan dan kepuasan dari tubuh masing-masing. Ketika selesai membuang hajat, sambil menghembuskan nafas lega Bejinio bertanya. Sekarang tentunya kau sudah merasa lega bukan YAA, terasa lega sekali. Nah, bawa kemari siasatmu itu. Agaknya perempuan setengah baya ini berprinsip setelah membayar kontan maka barang diminta. Tampaknya sangkoan bucing sudah mempunyai persiapan yang cukup matang, bisiknya. Siasat yang bagus tak boleh sampai terdengar oleh telinga ke-6. Bejinio mengerling sekejap ke arahnya, katanya. Tempat ini toh kamar tidurku, kecuali aku siapa saja tak. Boleh kemari, apa yang kau takuti? Tapi di balik dinding toh besar kemungkinan ada telinga-telinga yang lain? Bejinio mau berpikir sebentar, kemudian katanya. Kalau begitu hanya ada satu kera, bagaimana kalau keluar dari mulutmu, langsung masuk ke telingaku? Aku rasa memang kera ini paling bagus. Maka kedua orang itu pun kembali berangkulan sambil berbisik-bisik amat lirih. Selesai mendengar siasat itu, Bejinio segera berkata. Rencana ini memang sangat bagus, cuma kalau tidak. Manjur, hati-hati dengan batok kepalamu itu. Tak usah khawatir Jinima aku sengaja menyusun rencana itu setelah disesuaikan dengan wataknya, tanggung dia pasti akan terjebak oleh siasat kita. Kapan berangkat? Menurut laporan dari kantor cabang Kang Han Se Bin Jin Mo bersama Te E Lengkau telah berhasil menaklukkan Kun Lun, sekarang mereka sudah berada 100 li dari markas besar, bila mereka sudah sampai di sini kita boleh memilih orang dan segera berangkat. Bejinio memanggut-manggutkan kepalanya dengan puas, sambil kemalas-malasan dia pun bangkit dari pembaringannya sambil mengenakan kembali pakaiannya yang semula telah ditanggalkan semua itu. Keesokan harinya ketika Fajar baru saja menyingsing Se Bin Jin Mo dan Te E Lengkun serta sekalian jago-jagonya telah balik ke dalam markas. Dalam markas besar selain diselenggarakan pesta perjamuan, Hu Kau Chu juga mengumpulkan Te E Lengkun. Se Bin Jin Mo, Te E Is Yang Mo yaitu Tocin dan Tociu dua bersaudara, serta Ang Hyuk Pek Tau, Ui Kiyok dan Pek, Bwe empat orang Tong Chu untuk mengadakan suatu rapat rahasia. Selesai rapat diadakan, yang diketahui adalah tetap tinggalnya Ui Kiyok dan Pek, Bwe Tong Chu melindungi markas besar. Sedangkan sisanya dengan Te E Lengkun sebagai pemimpinnya membawa Ciong Le Susia, Hu Sanjit Sia Cap Si Ye Au yang tinggal beberapa orang serta kawan jago lainnya berangkat menuju ke bukit Ciong San Kuil Siau Lim Si. Sementara kawanan iblis yang dipimpin oleh Hu Kau Chu dan Tai Seng Kau Chu dengan jalan menyamar berangkat lebih duluan untuk berjaga-jaga di kota Teng Hang Yong Yang Sian Yang dan di sekitarnya untuk bersiap-siap memasang perangkap sambil menunggu lawannya masuk jebakan. Sesungguhnya tindakan mereka ini merupakan suatu rencana yang sempurna dan amat keji. Tapi sayang Ong It Sin tak menduga sampai ke situ. Berita tentang diserangnya Kuil Siau Lim Si oleh perkumpulan Ki Tian Kau, tak sampai setengah hari kemudian sudah tersiar dalam dunia persilatan. Ong It Sin sekalian yang sedari sebelumnya sudah berjaga-jaga di kota Sia Yang Sia menjadi tertawa sendiri setelah mendengar kabar tersebut tapi mereka tidak merasa gembira. Sebab jago-jago yang diutus oleh pihak Ki Tian Kau kali ini, selain terdiri dari jago-jago lihai yang datang dari markas besar juga ditunjang oleh delapan kantor cabangnya. Dan tiga belas ranting, jumlah mereka mencapai dua ribu orang lebih. Untung Cho Ato Ako telah berangkat ke Kuil Siau Lim lebih dulu kata Pek Lek Tsu Ho Hyong, kalau tidak bukankah Chiang Bun Jin Partai Siau Lim akan ketakutan dan menyerah kalah? Gerak-gerak Ki Tian Kau juga tampak aneh sekali kata Ong It Sin hanya dalam tiga hari yang singkat, mereka telah berhasil menghimpun pasukan sebesar ini bahkan tidak diketahui dari mana datangnya. Coba bayangkan, apakah kejadian ini tidak aneh? Hal ini hanya bisa menyalahkan metu-metu kita yang kurang gesit kata Bwe Leng Soat. Sama sekali tak usah diherankan. Sepantasnya mereka menyerang Kuil Siau Lim Si dengan jalan suatu penyergapan, dengan demikian serangan tersebut baru akan membuat pihak Siau Lim Be gelagapan. Tapi heran, mengapa mereka tidak memanfaatkan peluang ini, jangan-jangan mereka punya maksud lain? Menurut pendapatku kata Bwe Klek Tu Tzu Huyong. Belum tentu demikian halnya, sekalipun nama besar pihak Siau Lim belakangan ini merosot jauh kalau dibandingkan dengan 100 tahun berselang, tapi di antara pelbagai perguruan besar, pihak mereka masih terhitung suatu kelompok perguruan yang kuat Ki Tian Kau pasti tahu bahwa pertarungan ini akan mengakibatkan banyak korban berjatuhan, maka mereka baru menghimpun kekuatan yang besar untuk melancarkan serangan secara besar-besaran. Perkataan ini memang masuk di akal juga. Kalau begitu kita harus segera berangkat ke Kuil Siau Lim Si seru Bwe Leng Soat kemudian, tak usah banyak berpikir yang bukan-bukan lagi, hayo berangkat. Begitu berbicara sampai di situ, dia lantas menitahkan kepada pelayan untuk mempersiapkan kuda mereka. Dengan menunggang kuda, berangkatlah ketiga orang itu menuju ke kota Teng Hong. Sayangnya begitu mereka keluar dari kota Siang Yang, jejaknya segera diketahui orang. Met-meta pihak Ki Tian Kau yang ditugaskan untuk mencelakai jejak mereka, segera mengirim laporan kepada si kebuang hitam Bejinio dengan melalui merpati pos. Begitu Bejinio menerima laporan, dengan cepat ia menarik sekalian jago-jagonya yang berada di kota Yong Yang dan Siang Yang untuk berkumpul di kota Teng Hong serta melaksanakan tugas seperti apa yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Ong It-sin bertiga dengan melalui kota Pek Tio, Ki Kiau, Kha Ocong, So Kiau akhirnya tiba di kota Tiangkat. Sewaktu tiba di kota Tiangkat waktu sudah menunjukkan kentongan kedua. Suasana di pasar malam yang ada di sepanjang jalan raya ramai sekali dikunjungi orang. Pek Lek Tu Tsu Ho Hyong segera membawa mereka sekalian menuju ke rumah penginapan yang memakai merk Kim Ki Lin. Selesai membersihkan badan serta bersantap, Ong It-sin sekalian bertiga lantas kembali ke kamarnya masing-masing untuk beristirahat. Setelah pada siang harinya melakukan perjalanan jauh yang melelahkan, tidur mereka pada malam itu nyenyak sekali. Ketika kentongan ketiga malam itu menjelang tiba, tiba-tiba di atas wuungan rumah penginapan Kim Ki Lin muncul dua sosok bayangan manusia. Dengan suatu gerakan yang sangat tenteng kedua sosok bayangan manusia itu melayang turun ke tengah halaman. Ternyata mereka berdua tak lain adalah TELWS yang moyang terdiri dari Tocin dan Tociu dua orang. Ketika tiba di depan kamar yang ditinggali Ong It-sin dua bersaudara dari keluarga tau itu segera meloloskan sebilah pisau belati yang tajam untuk memotong palang pintu samping, kemudian damdiam menyelingap masuk ke ruang dalam. TELWS yang mo adalah jago-jago yang sudah terlatih untuk melihat di tempat kegelapan, hampir semua benda yang berada dalam ruangan itu dapat mereka lihat semua dengan jelas. Mereka berdua menyaksikan Ong It-sin berbaring di atas pembaringan dan sedang tertidur nyenyak, malah lamat-lamat kedengaran suara pernapasannya yang teratur. Tocin segera memberi tanda kepada adiknya untuk mendekati pembaringan, sedang Tociu dengan gerakan yang sangat berhati-hati pelan-pelan menyingkap kelambu di depan pembaringan. Tocin segera menggetarkan pedangnya lalu menusuk ke arah tenggorokan Ong It-sin sementara mulutnya memperdengarkan suara tertawa seram yang menggidikan hati. Siapa tahu, baru saja gelak tertawanya berkemandang, mendadak sesosok bayangan menggulung pedang Tocin yang menyebabkan tusukannya tak mampu dilanjutkan kembali. Kiranya bayangan hitam yang menyambar ke udara itu tak lain adalah selimut. TELWS yang mo amat terperanjat, cepat-cepat mereka melompat mundur untuk menghindarkan diri. Pada saat itulah Ong It-sin meliang turun dari atas pembaringan, setelah menyapu sekejap wajah kedua orang iblis itu katanya. Bagaimanapun juga kalian berdua juga terhitung jago kenamaan dalam wilayah Liokling, kenapa perbuatan kamu berdua begitu rendah bagaikan kaum kurcaci? Tidak malukah kalian bila sampai ditertawakan orang banyak? Gagal melakukan penyergapan, Tocin tertawa seram, serunya dengan dingin. Orang si Ong, tempoh hari lohu sangat tidak puas karena kalah di tanganmu, beranikah kau menerima tantangan kami bersaudara untuk berdua pada malam ini? Huhuhuh, siapa yang takut kepadamu? Katakan saja kalian akan menungguku di mana? Dalam hutan liu di luar kota. Baik, silahkan kalian berangkat duluan aku pasti akan tiba di tempat itu. Apakah kau ingin mencari pembantu lebih dulu? Ong Itsin segera tertawa dingin sesudah mendengar perkataan itu, sahutnya sinis. Untuk menghadapi kalian berdua aku seorang diri pun sudah lebih dari cukup. Sementara pembicaraan berlangsung, ia telah selesai berpakaian, maka berangkatlah pemuda itu menyusul di belakang sepasang gembong iblis tersebut. Dengan kecepatan yang luar biasa, berangkatlah ketiga orang itu menuju ke sebuah tanah lapang dalam hutan liu di luar kota. Baru saja Ong Itsin berhenti bergerak, dari balik kegelapan segera muncul kembali dua sosok bayangan manusia. Orang yang ada di sebelah kiri berbadan kurus ceking dengan indera hampir menempel menjadi satu, kepalanya gundul dengan alis matu yang patah dan matu, tikus. Orang ini jauh lebih jelek tampaknya ketimbang wajah sendiri bila mengenakan topeng kulit manusia, tapi jubahnya justru berwarna keemas-emasan. Orang itu bukan lain adalah kek popo cu yang bernama T.E. Lengkun. Sedangkan orang yang berada di sebelah kanan bertubuh tinggi kekar, kasar dengan hidung cekung ke dalam, bibir tebal, rambut kuning yang berikal dan terurai ke bawah. Orang ini pun pernah dijumpainya sebab dia tak lain adalah Seisyu Jinmo, iblis manusia berkelapa singa. Dalam waktu singkat, keempat orang gembongan iblis itu telah mengambil posisi di empat penjuru dan mengepung musuhnya rapat-rapat. Ong It Sin berdiri angker di tengah arena dengan sekulum senyuman dingin tersungging di ujung bibirnya, kepada T.E. L.W.S. yang mau ejeknya. Tadinya aku masih keheranan, kenapa kalian si prajurit-prajurit yang kalah perang begitu berani menantang aku untuk berdual, kiranya banyak juga bala bantuan yang telah kau undang. Setelah berhenti sejenak terusnya. Sayangnya sekalipun berhasil menangkan pertarungan, kemenangan ini juga tidak terlalu cemerlang. Bocah keparat kau takut ejek Tochen sambil tertawa seram. Tentu saja aku takut kalian cuma punya sepasang kaki sehingga tak sanggup lari dengan lebih cepat lagi. Keparat sialan bentak Tochen marah, kematian sudah di depan mata, kau masih begitu berani meledek kami? Saudara sekalian, kenapa kita tidak turun tangan sekarang juga untuk membereskannya, daripada malam yang terlalu panjang akan berakibat impian yang terlalu banyak? Ong It Sin masih juga menyembunyikan sepasang tangannya di balik jubah yang lebar. Ketika mendengar perkataan tadi, dia lantas mengejek. Yee-ah-ah, siapa duluan yang akan maju untuk menghantar kematian? Tiga tahun berselang, ketika berada di bentang Hek Peo Ose Siu Jin Mo pernah menotok jalan darah orang dengan ilmu Qiyu Tian Ho Sui Kang yang menyebabkan pemuda itu berguling-guling karena kesakitan, walaupun kejadian ini sudah berlangsung pada tiga tahun berselang, namun ia tak percaya kalau pemuda ini telah berilmu tinggi sekalipun beberapa tahun terakhir ini telah belajar silat dari Leng Mong Seng Cheng. Itulah sebabnya dengan langkah lebar dia lantas maju ke depan, kemudian katanya kepada tiga orang iblis lainnya. Saudara sekalian, biar Lohu yang mencoba lebih dulu sampai di manakah kehebatan dari bocah keparat ini. Sebenarnya T.E.L.W.S. yang Mo akan menampik, tapi T.E.Lengkun sudah keburu berseru. Lohu juga merasa kalau persoalan yang kecil sengaja dibesar-besarkan, silahkan saja kau untuk menjajal kepandainya terlebih dahulu. Si Siu Jin Mo segera melangkah ke depan tangannya dengan kecepatan luar biasa mencengkeram dada Ong It Sin. Bocah keparat sambut dulu sebuah seranganku ini. Ilmu cengkeraman Hong Sejiao, cakar singa gila, yang diakininya ini sudah mengalami banyak kemajuan yang cukup pesat selama banyak tahun belakangan ini, jangankan tubuh yang terdiri dari darah dan daging, sekalipun terdiri dari batu karang juga akan hancur bila sampai tercengkeram olehnya. Tapi anehnya, ternyata Ong It Sin cuma berdiri tenang saja tanpa bermaksud untuk menghindar, selain bajunya yang kelihatan menggelembung besar, tidak nampak gejala lain yang aneh. Akan tetapi, begitu cengkeraman dari Si Siu Jin Mo bersarang di tubuh anak muda tersebut, dia segera merasakan tangannya seolah-olah sedang mencengkeram di atas sebuah benda lembek yang sama sekali tak bertenaga apa-apa. Rupanya Ong It Sin telah mempergunakan ilmu Boan Yeok Ji Kok Sip Keng untuk menghadapi ancaman tersebut. Dengan cepat Si Siu Jin Mo merasakan tangannya menjadi sakit sekali bagaikan akan patah di atau bila serangan itu tidak buru-buru ditarik kembali, akibatnya dia akan menderita kerugian yang besar sekali. Dalam kaget dan gugupnya, tergopoh-gopoh dia menarik kembali serangan cengkeramannya dan diubahnya menjadi serangan memukul. Dia masih mencoba untuk meraih kembali nama baiknya dengan sodokan tinju tersebut. Siapa tahu, baru saja kepalanya meluncur ke depan, Ong It Sin telah membalikan tangannya sambil membabat. Babatan ini dilakukan amat dasyat membuat serangan yang luar biasa hebatnya dari Si Siu Jin Mo itu harus disalurkan ke samping untuk menghindari serangan keras lawan keras yang merugikan bagi dirinya. Sereet Sereet desingan tajam menderu-deru segera menyambar beberapa puluh batang pohon liu yang berada puluhan kaki jauhnya dari arna itu sehingga patah beberapa bagian. Ong It Sin segera mengejek. Hei, kalau tahu kalah dalam pertarungan, janganlah menggunakan pohon liu yang tak bersalah untuk pelampiasan hawa amarah. Mendengar ajakan tersebut, kontan saja merah padam selembar wajah Si Siu Jin Mo karena jengah. Dengan cepat dia meloloskan pedangnya sambil berseru bocah keparat, rupanya ilmu Cian Inksin Kang, ilmu sakti memancing tenaga untuk disalurkan ke arah lain, dari Si Leng Mong Kledai Gundul telah diwariskan pula kepadamu, bangsat. Lihat tusukan pedang kilatku ini. Serangan yang dilancarkan dengan penuh kegusaran ini luar biasa hebatnya, Ong It Sin tak berani menanggapi secara gegabah. Seri Aya berkelit ke samping, ejeknya lagi. Kuik Losu, kau toh sudah tua, buat apa mesti membantu kaum jahanamu untuk melakukan kejahatan. Gagal dengan tusukan pedangnya, Si Siu Jin Mo telah bersiap-siap untuk melancarkan serangan berikutnya, tapi Te Leng Kun yang berada di samping Arna segera berseru. Sudahlah Saudara Kuik, biar aku saja yang maju bila aku pun tak mampu, lebih baik kita keroyok saja keparat itu. Berbicara sampai di situ, Te Leng Kun segera meloloskan sebuah ruyung tulang putih dari sakunya, kemudian di antara getaran tangani, Ruyung tersebut bagaikan seekor ular berwarna putih segera menyambar ke depan dan mengurung 14 buah jalan darah penting di sekujur badan Ong It Sin. Jurus serangan yang dipakainya banyak yang berjalan serong, mana aneh dan diluar dugaan, keji lagi. Menghadapi ancaman-ancaman maut yang hebat dan keji ini, sepasang alis mata Ong It Sin segera berkenyit, dengan cepat diamainkan pula ilmu Hawa Im San Heng Set, ilmu membuyarkan bayangan melenyapkan tubuh, semacam ilmu yang sudah lama lenyap dari peredaran dunia persilatan untuk mengatasi ancaman lawan. Dengan mengandalkan kepandayan yang luar biasa ini, kendatipun permainan Ruyung Perkut Pian dari T.E. Lengkun sedemikian hebatnya, sayang ia seakan-akan sudah kehilangan musuhnya, semua ancaman maut yang dalam. Perkiraannya akan mendatangkan hasil, ternyata gagal total sama sekali. Melihat serangan Hoi Cho An Yan Hoat, ilmu Ruyung Ular Terbang, yang dipakainya gagal menangkan musuh, T.E. Lengkun segera merubah gerak serangannya dengan mempergunakan ilmu Teh Miasem Keng, ilmu Ruyung Perenggut Nyawa, yang diperolehnya dari Kiu Im Chin Keng. Meski hanya terdiri dari tiga gebrakan namun kehebatannya diluar dugaan, ini memancing reaksi hebat dari Ong Nitsin. Selain itu, dia pun segera mengambil kesimpulan bahwa T.E. Lengkun merupakan musuh yang paling tangguh di antara keempat gembong iblis yang hadir sekarang. Gurunya pernah memperingatkan, barang siapa pernah melatih ilmu sesat warisan Kiu Im Chin Keng dari tubuhnya akan memancar keluar hawa sesat berbau bangkai yang sangat beracun, Bila kurang berhati-hati dalam menghadapi kepandayan tersebut, besar kemungkinannya akan mengakibatkan keadaan yang fatal. Maka ia bersiap-siap mengatasi kepandayan itu dengan ilmu Tian Hoa Wixiao, sambil tersenyum memetik bunga. Tampaklah cahaya emas berkelebat lewat suara dentingan nyaring menggema memecahkan keheningan. Sereet! 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 Di tengah desingan angin tajam yang menderu-deru, mendadak keruyung perkutian dari T.E. Lengkun telah tersayat kutung sepanjang beberapa cun. Menyusul kemudian, W.S. ya terhajar dadanya oleh gelombang hawa pedang yang memancar keluar dari pedang Ong It Sin. Duk, dengan telak serangan tersebut menghajar dadanya, dengan wajah pucat Tia seperti mayat Tia segera melompat mundur dari Arna, bahkan kekalahan yang dideritanya jauh lebih mengenaskan ketimbang Seisyu Jin Mo tadi. Menyaksikan kekalahan demi kekalahan telah diderita oleh rekan-rekannya, Tao Chin dan Tociu segera membentak keras, serem tak mereka memutar senjatanya sambil ikut melancarkan serangan dasyat. Untuk mengatasi rasa malu yang dideritanya akibat kekalahan yang dia alami barusan, Seisyu Jin Mo dan T.E. Lengkun serentak maju pula ke Arna untuk ikut di dalam pertempuran itu. Rupanya mereka sudah bertekad untuk melenyapkan musuh yang teramat tangguh ini dari muka bumi. Begitu keputusan sudah diambil, empat orang dengan empat macam senjata segera melancarkan serangan bersama. Cahaya pedang bayangan ruyung menciptakan lapisan hawa serangan yang mengepung Ong It Sin di tengah Arna. Sejak terjun ke dalam dunia persilatan baru pertama kali ini Ong It Sin bertarung melawan empat orang musuh tangguh dalam keadaan meikiannya tak berani berayal atau bertindak. Gagabah cahaya pedang yang terpancar dari pedang kim leong kiam tersebut diputar kian lama kian bertambah kecil lingkaran Arna pun makin lama menyusut semakin kencang. Pada saat itulah dibalik kegelapan dalam hutan liu itu muncul tiga orang perempuan dan seorang laki-laki. Mereka bukan lain adalah Tai Seng, Kau Chu, Si Kebulang Hitam Be Jin Yo, Kau Chu Sang Kean Bucing, Ang Bun Laset, Si Long Jin serta Pak Chu Bi Kui Hang Hian Jin. Waktu itu si kebulang hitam Be Jin Yo sudah tidak berkerut kening lagi, sebab ia menyaksikan keempat orang pelindung hukumnya telah berhasil mengepung Ong It Sin di tengah Arna. Dalam perkiraannya cepat atau lambat Ong It Sin pasti akan terjatuh ke tangannya. Maka kepada Sang Kean Bucing katanya sambil tersenyum. Hei bukankah kau melukiskan kepandainya tak ada tandingannya di kolong langit? Kenapa ia sudah kewalahan meski baru dikerubut oleh keempat orang hukumat kita? Sang Kean Bucing sendiri sedang keheranan sebelum ia menjawab, Ang Hun Laset telah menimbrung. Jelas bocah keparat itu tak akan mampu untuk menahan diri, bayangkan saja berapa orangkah dalam dunia persilatan dewasa ini yang mampu untuk menghadapi kerubutan dari T.E.L.W.S. Yang Mo, T.E.L.N.KUN dan S.E.S.U. JIN Mo empat orang. Aku rasa selain Seng Cheng dan Sini dari Lem Hei, cuma kau cu kita yang mampu sahut Be Jin Yo. Itulah dia, dari sini bisa diketahui bahwa perkataan Huk kau cu bukan ucapan yang tanpa dasar. Mendengar perkataan Sang Kean Bucing segera menunjukkan wajah berseri. Tapi pektok bikui, bunga mawar selaksa racun, Hang Hiang Jin segera membentak katanya. Menurut penilaian hamba, pihak lawan sama sekali tidak terkurung. Atas dasar apa kau berkata demikian tanya Be Jin Yo dengan hati terkejut. Tai Seng Kau Cu tidakkah kau perhatikan, meski kabut pedang dari Ong Nitsin makin lama menyusut semakin kecil, tapi sama sekali tiada titik kelemahannya. Dia hanya bersikap bertahan saja, bukan berarti terdesak hebat. Rupanya waktu itu Be Jin Yo juga telah berperasaan demikian, buru-buru ia bertanya. Tapi kenapa ia berbuat demikian? Ada orang bilang Ong Nitsin adalah seorang jago yang cerdik dan cekatan, tampaknya ucapan tersebut tidak keliru, selain mengambil posisi bertahan tampaknya ia sudah mulai menjajaki kemampuan dari tenaga dalam lawan, selain itu dia pun bermaksud untuk memahami dahulu seberapa banyak jago lagi yang bersiap-siap di seputar hutan pohon liu ini. Lantas bagaimana baiknya tanya Be Jinima gelisah? Hanya ada satu kera, kita harus siapkan senjata rahasia. Dan bersiap sedia, bila dia berniat kabur dari kepungan, kita harus berusaha menghalanginya agar ia kabur ke arah barisan Lok Huntin, barisan Perontok Sukma. Baru berbicara sampai di situ, ia lantas mementak dengan suara dalam. Siap sedia. Pada waktu itu tiba-tiba Ong Nitsin berpekik panjang, tampak cahaya emas yang berkilauan menyelimuti angkasa, dua buah ruyung dan dua bilah pedang yang sedang mengerubutinya serentak terlempar ke tengah udara. Ong Nitsin tertawa nyaring, bagaikan seekor burung Raja Wali Pemuda itu melejit ke udara dan meluncur ke arah selatan. Dari balik hutan pohon liu, segera berkumandang suara bentakan nyaring. Orang si Ong, malam ini hutan pohon liu ini akan menjadi tempat kuburmu untuk selamanya. Menyusul kemudian, berpuluh-puluh batang senjata rahasia berhamburan datang dari empat penjuru. Ong Nitsin mengerutkan dahinya rapat-rapat, dengan gerakan Sin Leong Tiawi, naga sakti mengebaskah ekor, dia balik meluncur ke arah sebelah barat. Baru saja tubuhnya akan melayang turun, mendadak dari atas tanah meluncur datang empat sosok bayangan manusia, pedang dan ruyung dipergunakan bersama menyerang ke udara. Ong Nitsin segera mengenali mereka berempat sebagai T.E. Lengkun, Seisyu Jin Mo dan T.E. LWS yang moto bersaudara. Dalam keadaan demikian, seandainya berganti dengan orang lain maka sudah pasti tidak akan gugup atau paling tidak juga gelagapan, berbeda sekali dengan Ong Nitsin. Ketika dilihatnya ruyung perkut Nian dari T.E. Lengkun secara langsung menyambar lambungnya, dia segera tertawa terbahak-bahak sepasang kakinya menjejak tanah dan sekali lagi tubuhnya melejit ke udara kemudian kabur ke arah sebelah timur hutan liu tersebut. Hukau Cusang Koan Bucing yang menyaksikan kejadian itu segera tersenyum, serunya dengan girang. Kali ini dia tak akan lolos lagi, sebab aku telah menyiapkan sebuah barisan peklui lok huntin, barisan seratus guntur perontok sukma, di tempat itu. Seisyu Jin Mo agak melongo mendengar nama tersebut, segera ujarnya. Barisan apapun sudah ku dengar, misalnya Lohon Tin dari Partai Sialin, Pak Kua Tin, Go Heng Tin, Chung Kau Hentin, Kukiong Tin Tiang Coat Tin, dari Partai Tiang Sia, tapi belum pernah ku dengar tentang barisan peklui lok huntin tersebut. Mencorong sinar tajam dari balik kain cadar itu yang menutupi wajah Sang Koan Bucing, sahutnya. Sesungguhnya barisanku ini amat sederhana sekali tapi di sekitar arena dari barisan itu telah ku tambah seratus buah ranjau darat yang akan segera meledak jika tersentuh kaki, sementara di luarnya sama sekali tidak menunjukkan gejala atau pertanda yang mencurigakan, Jangan roh baru manusia, doa pun jangan harap bisa lolos dari barisan tersebut. Betapa kagumnya kawanan iblis tersebut setelah mendengar perkataan itu, pikirnya mereka hampir bersama. Jangan dilihat usia Hukau Chu masih begitu muda, tak nyana kera kerjanya amat hebat. Ang Hun Loh Set Hoa Long Jin merasa agak sangsi oleh kehebatan tersebut, tiba-tiba ia bertanya. Hukau Chu, yakinkah kau dengan keberhasilannya? Rencana ini telah ku susun dengan rapi dan sempurna, tentu saja meyakinkan sekali atau dengan perkataan lain, Ong It Sin Si Bajangan Keparat itu benar-benar sudah terkurung olahku. Sesudah berhenti sebentar, dia melanjutkan. Bila dugaanku tidak salah, bocah keparat itu pun sudah merasa curiga dan waspada. Dari mana bisa tahu tanya T.E. Lengkun? Urusan ini sudah jelas sekali ketahuan, seandainya Ong It Sin belum sampai di tengah barisan atau tidak mengenal kelihayan dari barisan tersebut dan melarikan diri ranjau darat yang kupasang pasti sudah meledak semua. Bagaikan baru memahami, T.E. Lengkun manggut-manggut. Jadi maksud Hu Kau Chu, hingga kini ranjau darat yang telah dipersiapkan itu belum meledak? Benar Sang Koan Bucing mengangguk. Sekalipun demikian kata Kebuang Hitam Bejini mau tiba-tiba, lebih baik kita tinjau sendiri ke situ, asal dia benar-benar sudah tersekap, kita baru merasa lega. Terima perintah dari Tai Sang Kau Chu Sahut Sang Koan Bucing dengan hormat. Maka berangkatlah kawanan jago dari Kitian Kau ini menuju ke luar barisan Peklui Lok Huntin tersebut. Tempat itu merupakan sebuah tanah lapang yang amat luas, satu-satunya perbedaan di sekitar sana adalah pohon-pohon liu yang sudah ditebas ranting seta daunnya sehingga tinggal betang pohonnya saja. Di bawah sinar rembulan yang redup tampaklah Hong Itsin sedang duduk bersila di atas tanah sambil memejamkan mata, sikapnya yang amat tenang itu seakan-akan. Menunjukkan bahwa dia tak sadar bahwa dirinya sedang berada dalam keadaan berbahaya. Melihat itu, Sang Koan Bucing segera tertawa terbahak-bahak, serunya dengan lancar. Haaah, 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 banyak orang bilang Saudara Ong adalah seorang lelaki luar biasa, tak taunya kau cuma seorang manusia tak becus yang tak pandai menggunakan otak. Sekarang, kau sudah terjerumus ke dalam barisan Peklui Lok Huntin kami jika berani maju selangkah lagi maka tubuhmu akan hancur berantakan menjadi berkeping-keping tampaknya sia-sia belaka jerih payah Beng Mong Sin Ceng selama tiga tahun ini. Pelan-pelan Ong Nitsin membuka matanya dan menatap wajah Sang Koan Bucing dengan sorot metu yang gemerlapan, katanya kemudian. Kalau dilihat dari kedudukanmu, rupanya kau adalah hukau cu dari perkumpulan kitian kau. Terkejut juga Sang Koan Bucing setelah mendengar perkataan itu, pikirnya. Bocah keparat ini betul-betul berotak tajam dan sangat lihai, aku tak boleh memandang enteng dirinya. Berpikir sampai di situ, buru-buru serunya. Tajam amat penglihatan Saudara Ong, betul, aku adalah hukau cu. Entah Saudara Ong ada petunjuk apa? Kalau didengar dari suara Anda, agaknya kita pernah saling bersua, bahkan bukan cuma sekali saja. Yakinkah Saudara Ong akan hal ini? Setiap teman yang pernah kujumpai, tak akan kulupakan suaranya. Bersediakah kau untuk memberitahukan siapa dirimu? Sang Koan Bucing tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 haaah. Jikalau Saudara Ong telah melupakannya, buat apa mesti bertanya lagi? Mencelakai orang dengan care serendah ini bukanlah perbuatan dari seorang lelaki sejati. Bila kau punya kepandayan hebat, mengapa tidak kau bubarkan ranjau-ranjau tersebut agar kita bisa berdual secara jantan? Sayang sekali aku tak bisa melayanimu, sebab waktunya bertepatan dengan saat kami untuk menyerbu kuil siyaulim si. Apakah kau tidak meledakan dulu ranjau-ranjau tersebut untuk melenyapkan diriku lebih dulu sebelum berangkat? Kalau kami yang meledakan ranjau-ranjau itu, besar kemungkinannya gurumu akan mencari kami untuk menuntut balas, sebaliknya jika kau sendiri yang salah melanggar ranjau, suhumu kan tak bisa menimpah kemarahannya kepada kami. Sesudah berhenti sejenak, dengan bangga dia melanjutkan. Dengan demikian, rekan-rekanmu pasti tak akan tega membiarkan kau mati kelaparan di sini atau mampus terkena ranjau, merekap pun tak akan sempat lagi untuk mencampuri urusan siyaulimpei. Nah, bayangkan sendiri, bukan siasat ini bagus sekali? Sekali tepuk dapat dua lalat. Sesudah mendengar perkataan itu, Ong Nitsin baru mengerti bahwa orang ini benar-benar licik dan banyak tipu muslihatnya, bukannya menjadi marah ia malah tertawa lebar. Apakah kau tidak khawatir mereka datang untuk menyelamatkan jiwaku, sindirnya? Soal itu mah sudah kuatur dengan sebaik-baiknya. Perlukah ku beritahukan juga kepadamu? Kalau kau bersedia memberitahukan kepada kami, hal ini lebih baik lagi. Sementara aku memimpin kawanan jago menyerbu kuil siyaulimsi akan ku persiapkan 12 orang jago kami untuk berjaga-jaga di sekeliling berisan, bila mereka menjumpai ada orang hendak menolongmu, maka ranjau-ranjau tersebut segera akan diledakan, dengan demikian tak ada gunanya perjuangan sahabatmu itu, menanti siyaulimpei sudah kami taklukan, nah saat itulah kau akan ku bunuh. Ong Itsin benar-benar kehabisan daya, terpaksa katanya sambil tertawa getir. Kera kerjamu benar-benar amat keji, cuma kau jangan terlalu pandang rendah aku orang si Ong, aku tidak percaya kalau barisan Peklui Lok Hun Tinmu ini benar-benar mampu untuk mengurung diriku. Saudara Ong Jengek Sang Koan Bucing sambil tertawa seram, kecuali kau punya sayap dan bisa terbang, jangan harap bisa kau tinggalkan barisan ini dengan selamat. Seusai berkata, ia lantas memberi tanda kepada para jagonya sambil berseru. Sekarang Seng Ikan sudah masuk jaring kecuali 12 orang anggota renting kota Sin Chin yang bertugas menjaga barisan ini, sisanya ikut aku semua menyerbu bukit Siong San. Seusai berkata, dia berangkat meninggalkan hutan liu itu lebih dahulu diikuti kawanan iblis lainnya dari belakang. Menanti bayangan tubuh mereka sudah lenyap dari pandangan metu dari atas batang pohon liu di luar barisan tersebut muncullah seorang gadis muda yang cantik kerupawan. Ong It Sin menjadi amat terperanjat menyaksikan kemunculan gadis tersebut buru-buru serunya dengan ilmu menyampaikan suara. Nona Bwe, kau jangan datang kemari, aku sudah terkurung dalam barisan Peklui Lokhuntin. Seputar Arna Sini telah ditanami Ranjau-Ranjau yang mahadasyat. Mendengar bisikan tersebut, dengan cepat Bwe Leng Soat berhenti, lalu sahutnya dengan ilmu menyampaikan suara pula. Lantas apa yang harus ku lakukan untuk menyelamatkan jiwamu? Kau harus menyembunyikan diri lebih dahulu kemudian gunakan akal untuk merobohkan ke-12 orang anggota kitian kau yang bertugas mengawasi barisan ini, tanpa menimbulkan suara, hati-hatilah dalam tindakan ini sebab salah-salah mereka bisa meledakan Ranjau di sekitar barisan ini. Bwe Leng Soat mengiakan, sahutnya kemudian. Kau tak usah risau, akan ku carikan akal untuk mengatasi persoalan ini. Tahukah kau bahwa kawakan iblis itu telah memimpin para jagonya menyerbu kuil siyaulimsi? Paling lambat besok pagi kita sudah harus tiba di kuil siyaulimsi, kalau tidak pihak mereka akan terancam bahaya. Aku mengerti. Dengan cepat gadis itu menyelingap kembali ke dalam daun liu yang rimbun di sekitar sana. Dengan langkah yang sangat berhati-hati dan gesip, Bwe Leng Soat berputar ke samping barisan Peklui Toatin itu, sekias pandangan ia menjumpai bahwa barisan ini luasnya mencapai 50 kaki lebih, pada sudut timur, barat selatan dan utara masing-masing tampak seorang manusia yang melakukan penjagaan. Bwe Leng Soat segera berpikir. Sisanya mungkin sedang beristirahat di dalam hutan, bila aku hendak membereskan penjaga-panjaga ini, maka pertama-tama yang harus kulakukan adalah menemukan kedelapan orang sisanya. Repot bila mereka berada dalam posisi menyebar, semoga saja kedelapan orang itu berkumpul di satu atau dua tempat. Berpikir sampai di situ, Bwe Leng Soat segera mulai bekerja dengan melakukan pemeriksaan. Tak jauh dari tempat itu, ia menemukan sebuah lakukan tanah yang lebih rendah daripada permukaan tanah lainnya, delapan orang lelaki berbaju merah sedang duduk berkumpul di sana sambil bermain Pekiu. Yang menjadi bandar waktu itu adalah seorang lelaki gemuk. Di atas sebuah batu besar dihadapannya kecuali bertumpuk setumpuk uang perak dan lima biji cincin, masih ada lagi sebatang hiu yang disulut. Hiu itu panjang dan besar, paling tidak dua jam kemudian baru akan habis tersulut. Dalam sekilas pandangan saja Bwe Leng Soat segera memahami bahwa hiu itu digunakan sebagai tanda waktu bergilir, atau dengan perkataan lain dua jam sekali mereka gantian berjaga. Suasana di situ amat redup sekali, karena itu mereka berdelapan berkumpul menjadi satu dalam lingkaran yang amat kecil. Rupanya pada waktu itu Seng Bandar sedang mujur, berulang kali ia menang dalam taruan. Tiba-tiba lelaki yang kurus kecil bangkit berdiri sambil berkata, Lohu akan kencing dulu. Hei, jangan kabur, kalau tidak Lohu sikat semua uangmu seru Seng Bandar lagi. Ah ah ah, belum tentu. Maka si kurus pun menuju ke belakang sebatang pohon li untuk membuang hajatnya. Siapa tahu baru selesai hajatnya dibuang mendadak pinggangnya terasa kesemutan dan ia segera roboh tak sadarkan diri. Tentu saja orang yang melancarkan seragapan itu tak lain adalah Bwe Leng Soat. Begitulah lelaki kurus itu roboh Bwe Leng Soat segera menyeret tubuhnya dan disembunyikan. Sedangkan bajunya dilepaskan dan segera dikenakan pada tubuh sendiri selesai berdan dan dia pun melangkah untuk kearna perjudian. Seng Bandar segera berteriak. Liang Loto A, untung besar kau ini, begitu kau pergi Lohu sudah kalah tiga kali. Dengan gaya Liang Loto A, Bwe Leng Soat menyaut. Kalau aku main lagi, niscaya kau akan lebih sial benar seru yang lain sambil tertawa tergelak. SSST. Jangan keras-keras seru Seng Bandar jangan sampai menarik perhatian si perempuan iblis dari Koan Tianke. Maka semua orang pun membungkam dan mencurahkan perhatian masing-masing pada kartu sendiri serta uang yang bertumpuk-tumpuk. Melihat ada kesempatan baik, Bwe Leng Soat segera bertindak cepat dengan kepandaian silatnya yang lihai dalam waktu singkat jalan darah ke enam orang itu sudah ditotok semuanya. Sekarang tinggal Seng Bandar seorang, ketika dilihatnya semua orang berdiam diri saja, ia lantas mendamprat. Makanya, kenapa kalian tidak berkutik? Ketika tiada jawaban, ia lantas mendongakan kepalanya, saat itulah ia baru menyaksikan rekan-rekannya sudah duduk melotot tak mampu berkutik lagi, jelas jalan darah mereka sudah tertotok. Dari sekian banyak rekannya hanya Liang Loto A yang kecil kurus masih memandang ke arahnya sambil tertawa terkikik. Si gemuk itu makin heran, ia mebelalakan matanya makin lebar, sekarang ia baru merasa bahwa orang itu tidak mirip dengan Liang Loto A, bentaknya segera. Siapa kau? Pelan-pelan Bwe Leng Soat melepaskan penutup kepalanya sehingga tampaklah rambutnya yang hitam dan terurai panjang itu, sahutnya. Coba pikirkan sendiri siapakah diriku ini? Reaksi si gemuk ternyata cukup cepat, dengan segera ia teringat kembali siapa gerangan orang itu, dengan paras muka berubah hebat serunya tergagap. Kau, kau, kau datang dari kuil koan tiauke, Bwe Leng Soat menggut-manggut. Bagus sekali, rupanya kau juga kenal dengan nonamu. Nah sekarang jawablah yang terang, kau kepingin mampus atau hidup terus? Si gemuk itu adalah pemimpin dari rombongan ini, dalam dunia persilatan punya nama yang tak kecil, orang menyebut sebagai Ritpatu, Sebilah Golok, Tio Hong. Orang ini terkenal karena licik, keji suka harta dan suka perempuan, sudah banyak kejahatan yang dilakukan selama ini. Rupanya ia dibikin keder oleh nama besar orang, buru-buru sahutnya dengan ada ketakutan. Semut saja ingin hidup, mana ada manusia yang enggan hidup terus di dunia ini? Bagus jika kau bersedia melindungiku untuk membereskan penjaga yang berada di sekitar tempat ini, bukan saja nona akan memberi jalan hidup kepadamu, bahkan semua uang itu juga akan menjadi milikmu bagaimana? Mau bukan? Itpatu Tio Hong memutar biji matanya kian kemari, kemudian sahutnya. Baik. Tanpa sungkan-sungkan lagi dia segera menyambar uang di atas batu dan dimasukkan semua ke dalam sakunya. Kemudian dia ajaknya BWLeng Soat menuju ke posisi tengah dari barisan Peklui Toatin tersebut. Orang yang berjaga di sana adalah seorang lelaki kekar. Ketika dilihatnya pendatang adalah Tio Hong segera tegurnya. Hei Tio Gendut bukankah kalian sedang bermain Pekiu, kenapa belum waktunya sudah datang? Malam ini nasibku lagi sial, Tiongko lebih baikkah saja yang menjadi bandar, selesai berjaga nanti aku akan bermain lagi, siapa tahu nasibku waktu itu jauh lebih baik. Sambil berkata dia maju terus ke depan sehingga dalam waktu singkat telah berada lima depa dari tempat orang itu. Hei, siapa yang berada di belakangmu itu tiba-tiba Tiongko menegur dengan suara lantang. Dia kan liang loto-a. Tiongko sudah cukup lama bergaul dengan lang loto-a, tentu saja dia bisa membedakan mana yang asli dan mana yang gandungan, apalagi sebagai orang yang cerdas ia sudah menaruh curiga ketika si gemuk datang sebelum waktunya. Dengan suatu gerakan cepat tiba-tiba ia melompat ke depan siap meledakan ranjau-ranjau itu. Kau berani mentak bewe eleng soat. Sebuah totokan kilat segera dilancarkan dari tempat kejauhan. Begitu jalan darah di punggung Tiongko terhajar, tubuhnya seketika itu juga roboh terjengkang ke atas tanah. Baru saja dia ingin berteriak, jalan darah bisunya kembali sudah tertotok. Tidak sampai di situ saja, bewe eleng soat dengan cepat memburu ke depan dan menotok jalan darah pingsannya. Maka begitu selesai membereskan musuhnya, gadis itu segera membawa si gemuk pindah ke barisan peklui toatin sebelah kanan dan belakang. Dalam waktu singkat, bewe eleng soat berhasil kembali merobohkan dua orang musuh. Sekarang tinggal seorang musuh yang berjaga di sebelah kiri. Bewe eleng soat berkata, saudara yang berjaga di tempat itu bernama Hantan, dia jauh lebih cerdik daripada Tiongko, tubuhnya juga memakai kaskotang pelindung badan, ia tidak mempan dibacok tidak mempan pula ditotok, selain itu dia pun kurang akur dengan aku. Bila aku mesti mendatanginya bersamamu, sudah pasti dia akan mencurigai diriku. Lantas menurut pendapatmu, biar aku tinggal di sini saja, sedang lihiap boleh menyaru sebagai liang loto A untuk menggantikan gilirannya, karena saat ini adalah saatnya untuk aplusan, aku rasa dia tak akan mencurigai mu. Bewe eleng soat berpikir sebentar, kemudian sahutnya, setelah melewati kerjasama yang bagus sebanyak tiga. Kali, aku tahu kau tak akan berhianat, nona pun tak suka. Mencurigai orang, baiklah, kau boleh tetap tinggal di sini seusai berkata dia lantas melangkah maju ke depan. Begitu Bewe eleng soat membalikan badannya, sekulung senyuman licik segera tersungging di ujung bibir si gemuk itu, pikirnya. Buda ingusan tertipu kau kali ini. Sekalipun ilmu silatmu terhitung sangat lihai, jangan harap kau bisa tinggalkan lagi tempat ini dalam keadaan selamat. Baru saja dia akan membalikan badannya untuk kabur. Mendadak Bewe eleng soat membalikan badannya sambil melancarkan tiga buah totokan maut. Belam tubuh si gemuk Tio Hang yang besar segera roboh terbanting ke atas tanah dan tak mampu berkutik lagi. Tapi dengan terjadinya peristiwa itu, suara tadi segera mengejutkan lelaki berbaju merah yang berjaga di tepi barisan, segera bentaknya dengan suara nyaring. Siapa di situ? Terpaksa Bewe eleng soat maju menghampirinya sambil menyaut. Aku untuk aplusan. Walaupun lelaki berbaju merah itu melihat orang itu bertubuh mirip Liang Lotoa, tapi ia dapat menangkap suaranya yang jauh berbeda. Akan tetapi di antara dua belas orang ditugaskan menjaga barisan Peklui Lokhuntin, cuma Liang Lotoa seorang yang bertubuh kurus kecil, Selain dia, lantas siapakah orang ini? Kewaspadaannya segera ditingkatkan, bentaknya kemudian. Sebutkan namamu. Ah ah ah, masa kau tidak kenal siapakah aku orang Shilyong ini? Lelaki berbaju merah itu kembali tertawa seram. He eh, he eh, he eh, lantas siapakah aku? Ini tegurnya. Kau toh Huan Tam. Betul, aku memang Huan Tam, tapi kau bukan Lotoa, dalam hal ini jangan harap kau bisa membohongi diriku. Mendengar perkataan itu Bwe Leng Soat merasa amat terperanjat, buru-buru pikirnya. Wah, jangan-jangan usahaku selama ini akan sia-sia belaka. Berpikir sampai di situ, segera timbulah suatu akal bagus, seraya berpaling teriaknya. Hei, si gemuk. Cepat kemari, coba kau lihat orang sendiri pun dia tidak kenal. Tanpa sadar Huan Tam mendongakan kepalanya, tapi ia segera menyaksikan dihadapannya sama sekali tak tampak sesosok bayangan manusia pun. Pada detik itulah Bwe Leng Soat dengan kecepatan luar biasa telah mendekati hampir lima kaki lebih ke depan sekarang jaraknya tinggal satu kaki dari hadapan muka. Dengan perasaan terkesiap Huan Tam segera merogoh sakunya mengambil keluar sebiji metu uang Kim Cepiao, lalu siap disambit ke tengah barisan ranjau. Seandainya metu uang Kim Cepiao tersebut sampai menghantam ke tengah barisan Peklui Lok Huntin, maka akibatnya ranjau-ranjau yang tertanam di sekitar tempat itu akan meledak. Untunglah pada saat itu Bwe Leng Soat telah membentak keras pedangnya dengan menciptakan sekilas cahaya biang lala merah menyambar ke muka. Baru saja Huan Tam mengayunkan tangannya tahu-tahu lengan tersebut sebatas sikut sudah terlepas kutung. Ia menjerit kesakitan, bagaikan binatang terluka serunya dengan penuh kebencian. Sudah pasti kau adalah perempuan rendah si Bwe itu. Sambil menggigit bibir mendadak ia menjatuhkan diri ke atas barisan Peklui Toatin tersebut. Agaknya Bwe Leng Soat telah menduga sampai ke situ, dia mendengus dingin, tubuhnya berkelebat ke depan melampaui Huan Tam kemudian. Duuk sebuah tendangan dasyat bersarang telak di atas perutnya membuat tubuh Huan Tam terpental kembali dari arah barisan Peklui Lok Hun Toatin tersebut. Di dalam melancarkan tendangan ini gadis tersebut telah menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya, bagaimana mungkin Huan Tam bisa tahan. Tak ampun lagi selembar jiwanya melayang meninggalkan raganya. Walaupun Bwe Leng Soat berhasil juga mengakhiri nyawa Huan Tam dan menghindari suatu akibat yang fatal, tak urung jantungnya berdebar juga karena ngeri. Setelah menghembuskan napas panjang, ujarnya kepada Ong Itsin yang berada di tengah arna. Ong Toako dengan care apa aku harus menolongmu keluar dari situ? Luas barisan Peklui Lok Hun Toatin ini mencapai 25 kaki lebih, 4 penjuru penuh dengan ranjau. Darat yang maha dasyat, bila ingin keluar dari sini, paling tidak aku mesti berlompatan sebanyak 3 kali. Lantas bagaimana caramu memasuki barisan tersebut? Tanya Bwe Leng Soat dengan kening berkerut. Waktu itu aku berlarian di atas pohon liu, ditambah daya lentingan dari dahan pohon liu yang kuat, maka dalam waktu singkat aku bisa melampaui daerah seluas 25 kaki lebih, tapi sekarang keadaannya jauh berbeda. Bwe Leng Soat berpikir sebentar, lalu tanyanya. Kau pernah belajar ilmu meringankan tubuh Sud Peng Tok Sui, menyusup daun melintas air? Dulu aku pernah belajar. Kalau pernah belajar, itu lebih baik lagi. Sekarang hanya ada satu care yang bisa digunakan. Kau suruh aku melentik ke udara dan melewati tanah lapang ini. Betul, cuma kau mesti berhati-hati, sebab salah perhitungan sedikit saja bisa berakibat terancamnya jiwa. Sekalipun berbahaya akanku coba juga, sebab hidup sebagai seorang manusia adakalanya memang perlu menyerempet bahaya. Kalau kau memang sudah setuju, beritahulah jarak lompatanmu, agar aku bisa membuatkan persiapan. Tanpa meminjam tenaga aku bisa berjumpalitan sebanyak dua kali di udara, mungkin bisa mencapai kejauhan 14 kaki lebih. Kalau begitu bersiap-siaplah. Akanku sambut kedatanganmu dengan melepaskan dua batang ranting pohon liu. Ong It-Sin segera mendongakan kepalanya dan berpekik nyaring, tubuhnya segera melambung ke udara dan melayang sejauh 8 kaki lebih dari tempat semula. Kemudian sesudah menarik napas panjang-panjang, kaki yang satu menjejak di atas kaki yang lain, sekali lagi badannya melambung sejauh 6 kaki lebih ke depan. Pada saat itulah, dari depan sana terdengar Bwe Leng Soat berseru lantang. Ong To Aku, perhatikan ranting pohon liu itu. Ong It-Sin segera meminjam ranting pohon liu yang melayang tiba itu untuk melejit lebih ke depan. Setelah hal ini dilakukan berulang-ulang akhirnya berhasil juga ia melepaskan diri dari barisan Peklui Lok Hun To At-Tin tersebut. Kendati pun sudah lolos dari bahaya, tak urung pemuda itu kehabisan tenaga juga sehingga wajahnya kelihatan sangat letih. Dari sakunya Bwe Leng Soat segera mengeluarkan sebutir pil mestika, sambil disodorkan kepada pemuda itu katanya. Inilah pil kiucoan lengwan yang dibuat guruku, makanlah, tenagamu akan pulih kembali dengan segera. Ong It-Sin menerima dan menelannya, benar juga, tak lama kemudian kesegarannya telah pulih kembali. Ong To Aku kata Bwe Leng Soat kemudian, Peklui Lok Hun To At-Tin ini hanya akan dipakai untuk mencelakai orang saja bila dibiarkan utuh lebih baik kita ledakan saja. Tapi, apakah di sekitar tempat ini tak ada manusia atau binatang peliharaan orang? Sudah ku periksa, sekitar tempat ini merupakan sebuah tanah lapang kosong, sampai setengah ni dari sini masih belum ditemukan penghuni. Ong It-Sin segera mendongakan kepala memeriksa cuaca sejenak, kemudian mengangguk. Baiklah. Sambil menjauhi tempat itu, sebutir batu segera disambit ke tengah barisan tersebut. Begitu batu tersebut menyentuh tanah, suatu ledakan beruntun yang luar biasa dasyatnya segera menggelegar memenuhi seluruh angkasa. Waktu itu sekalipun Ong It-Sin dan Bwe Leng Soat sudah meninggalkan hutan pohon liut tersebut tubuh mereka masih merasakan juga gempa bumi yang dihasilkan akibat dari ledakan itu. Menyaksikan kedasyatan tersebut, sambil menjulurkan lidahnya Ong It-Sin berkata, Nona Bwe, untung saja kau berhasil menyelamatkan jiwaku, kalau tidak, mungkin tubuhku sudah hancur berkeping-keping akibat dari ledakan dasyat ini. Agaknya kita tak boleh bersikap kasihan lagi terhadap kawanan iblis itu kata Bwe Leng Soat bila bersuap kembali di lain waktu, kita harus turun tangan keji serta membas minyak dari muka bumi. Nona yang sebenarnya berhati penuh olas kasi ini rupanya sudah diliputi oleh hawan nafse membunuh akibat menyaksikan kekejaman musuh-musuhnya itu. Sekarang mereka sudah berangkat ke kuil Siow Lim Si untuk membuat keonaran kita harus segera berangkat untuk memberi pertolongan, jangan sampai terlalu banyak korban yang berjatuhan seru Ong It-Sin kemudian. Mari kita pulang dulu ke penginapan, bersama Choa Tai Hiap dan Tsuhu Tai Hiap kita melakukan perjalanan bersama. Tak lama kemudian sampailah mereka dalam rumah penginapan. Waktu itu Choa Tian Tem dan Tsuhu Hiong sudah lama menanti melihat muda-mudi itu sudah balik kembali, dengan nada mengomel segera tegurnya. Semalam kemana saja kalian pergi? A-A-A-I, panjang sekali ceritanya jawab Ong It-Sin coba kalau Nona B-W tidak datang tepat pada waktunya, Siow Tem mungkin sudah mati di dalam barisan Peklui Lok Hun To-A-Tin. Hei, apa yang dimaksudkan barisan Peklui Lok Hun To-A-Tin itu tanya Choa Tian Tem Keheranan. Berbicara sampai di situ, mendadak ia seperti merasa terkejut serunya kembali. Jangan-jangan ledakan dasyat yang terdengar tadi ada hubungannya dengan kalian? Ye-A-A, itulah dia kata B-W-Leng So-A-T. Semalam, Ong To-A-Ko sudah terperangkap di dalam barisan Peklui Lok Hun To-A-Tinnya perkumpulan Ki Tian Kau. Yang dimaksudkan dengan barisan Peklui Lok Hun To-A-Tin adalah suatu barisan yang di sekelilingnya ditanam seratus buah ranjau darat yang dihubungkan satu sama lainnya, bisa dibayangkan. Bagaimana akibatnya bila ranjau-ranjau tersebut meledak bersama? A-A-A-I, untung saja Ong Lote mempunyai rejeki besar, coba kalau berganti orang lain mana mungkin masih bisa hidup kata Choa Tian Tem dengan perasaan lega. Sementara itu Pek Lek Tu To-Hu Hiong telah menitahkan kepada pelayan untuk menyiapkan kuda, selesai membayar kening maka berangkatlah mereka berempat menuju ke Bukit Siong San. Sementara itu, suasana di depan kuil Siao Lim Si di Bukit Siong San amat tegang dan berbahaya. Beribu-ribu orang jago berbaju merah dari perkumpulan Ki Tian Kau telah mengepung seluruh kuil tersebut dengan rapat, senjata yang terhunus dan hawa pembunuhan yang luar biasa membuat situasi sungguh mengerikan sekali. Rupanya Ki Tian Kau telah berhasrat untuk menaklukan Partai Siao Lim di dalam serbuannya kali ini, hal mana terbukti dari dikerahkannya jago-jago dari delapan kantor cabang, belasan kantor ranting dan sekawanan gembong iblis yang tersohor akan kekejiannya dalam dunia persilatan. Go Leong Tai Su, murid angkatan kedua Partai Siao Lim yang bertugas menjaga pintu gerbang merasa terkejut sekali ketika menyaksikan kehadiran begitu banyak iblis dari Ki Tian Kau yang mengepung kuilnya, kontan saja mukanya berubah hebat. Belum sempat ia menutup pintu gerbang kuilnya, seorang perempuan berbaju merah telah membentak nyaring. Hei, hwasyo cilik! Berhenti kau! Go Leong Tai Su meski terhitung murid angkatan ketiga di dalam kuil Siao Lim Si, sesungguhnya ia telah berusia 40 tahunan lebih, tak terlukiskan perasaannya ketika dipanggil hwasyo kecil oleh orang itu.